Suara Kenabian Nahum Tuhan murka terhadap yang jahat Nahum 1 ayat 2 Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah Tuhan itu pembalas kepada para lawannya Dan pendendam kepada para musuhnya Tidak banyak informasi mengenai Nabi Nahum ini Namun dari isinya Nabi ini bersuara sangat keras terhadap Kelaliman yang diperbuat oleh bangsa Asyur Khususnya ibu kotanya, Niniwe Ya, kota yang kita kenal dari kisah Yunus Namun, akhir cerita tentang kota ini Jauh berbeda dengan Yunus Tidak ada berita pertobatan sama sekali Yang ada seruan malapetaka Yang akan menimpa bangsa ini Walaupun Tuhan menggunakan bangsa Asyur Untuk menghukum kerajaan Israel Utara dan Yehuda Karena dosa-dosa mereka Tuhan pun tidak suka dengan tindakan keji yang dilakukan oleh bangsa ini Selain keji, bangsa ini pun adalah bangsa penyembah berhala Tidak lama setelah nubuatan ini diserukan Nubuatan Nahum pun terjadi Dalam catatan sejarah setelah bangsa Asyur berhasil menghancurkan Kerajaan Israel Utara dan mencoba menyerang bangsa Bangsa ini mengalami kehancuran Pertama, kehancuran dari dalam Karena ada perebutan kekuasaan di dalamnya Dan kedua, kehancuran karena digempur oleh kerajaan Babylonia dan media Tidak ada kejahatan yang bertahan lama di atas bumi Apalagi kalau kejahatan itu sampai melawan Tuhan Hal yang kita bisa pelajari dari seruan Nabi Nahum ini adalah Memang Tuhan adalah pribadi yang panjang sabar dan penuh kasih setia Tetapi jangan lupa bahwa ia adalah Tuhan yang adil Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah Jangan sekali-sekali meremehkan kesabaran Tuhan Lalu dengan sengaja kita berbuat dosa Sebab jika murka Tuhan datang Tidak ada seorang pun yang akan luput dari hukumannya Sebaliknya, bila kita mau taat melakukan firman Tuhan Dan punya penyerahan diri penuh kepada Tuhan Maka dia akan menjadi tempat perlindungan bagi kita Karena selain berbicara tentang hukuman Nubuatan Tuhan di kitab Nahum ini diakhiri dengan pemulihan Yehuda Seruan kehancuran bagi bangsa Asyur Yang tidak kunjung bertobat Tetapi juga memberitakan kabar baik kepada Yehuda Yang kembali ke jalan Tuhan Ada pemulihan Yang jahat beroleh murka Tuhan Tetapi yang taat beroleh pemulihan darinya Itu pesan kuat dari kitab Nahum ini Dan ingat Pertobatan juga harus dibarengi dengan bukti yang nyata Dalam kehidupan sehari-hari Tuhan memberkati Terima kasih